Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Hai sahabat muslimah Pada video kali ini Saya akan membahas tentang masalah head Dan untuk pembahasan tentang masalah head ini Akan saya bagi menjadi beberapa video Karena kalau akan saya bahas sekaligus Takutnya durasinya nanti terlalu lama Baik untuk pembahasan pertama ini Kita akan membahas tentang definisi head Dan syarat-syarat darah head Tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke pembahasannya Nah sahabat muslimah Definisi tentang head Atau yang dimaksud dengan darah head itu adalah Darah yang keluar dari parji atau kemaluan seorang wanita Yang telah berusia 9 tahun hijriyah Atau pada tahun komariyah Dalam keadaan sehat Dan bukan sebab karena melahirkan Nah yang perlu digarisbawai disini adalah 9 tahun pada tahun hijriyah Atau pada tahun komariyah Dan kalau dijadikan tahun masai Atau kalau dihitung secara tahun masai Menjadi 9 tahun kurang 16 hari di tahun masai Jadi kalau pada tahun hijriyah itu usianya 9 tahun Sedangkan pada tahun masai usianya 9 tahun kurang 16 hari Kenapa bisa begitu? Karena Satu tahun hijriyah atau satu tahun komariyah itu Sama dengan 354 hari 8 jam 48 menit Sedangkan satu tahun masai itu sama dengan 365 hari 5 jam 49 menit Sedangkan selisih tahun masai dengan tahun hijriyah itu adalah 15 hari lebih 23 jam 59 menit 59 detik Dan kalau dibulatkan menjadi 16 hari Jadi 9 tahun hijriyah itu sama dengan 9 tahun kurang 16 hari di tahun masai Nah sekarang kita akan masuk ke syarat-syarat darah head Jadi syarat-syarat darah head itu ada 4 Yang pertama adalah Keluarnya di tahun bolehnya head Yaitu pada 9 tahun hijriyah atau komariyah Atau pada 9 tahun kurang 16 hari di tahun masai Nah syarat yang kedua dari darah head itu adalah Keluarnya darah minimal 24 jam Baik secara terus menerus maupun tersendat-sendat Nanti kalau tersendat-sendat ini dikalkulasikan menjadi 24 jam Kalau di total-total-total dari keluarnya darah yang terputus-putus ini Itu adalah 24 jam Kemudian syarat yang ketiga adalah Darah keluar maksimal 15 hari 15 malam Jika lebih dari 15 hari Maka hari yang selebihnya itu dikatakan dengan darah fasad Atau darah rusak atau biasa Yang biasa disebut dengan istihadol Kemudian Syarat yang keempat adalah Darah head keluar setelah 15 hari masa seji Nah itu dulu pembahasan hari ini Untuk penjelasan yang lebih lanjut Bisa dilihat pada video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih